Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar bagaimana memilih alat potong atau cutter yang tepat untuk pekerjaan miling Misalnya nanti kita akan melakukan pekerjaan seperti pada gambar ini Seperti gambar ini misalnya kita akan membuat segi 6 semacam ini Seperti hasilnya nanti yang dapat kita lihat adalah contohnya kepala baut segi 6 sama sisi Untuk itu kita harus menentukan cutternya terlebih dahulu, cutter yang tepat seperti apa Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menentukan berapakah lebar daripada permukaan yang akan kita potong nanti Oleh sebab itu untuk cutternya harus kita tentukan jangan sampai cutter terlalu kecil Paling tidak cutter adalah 1,5% dari lebar ini atau panjang yang akan kita potong Jadi kalau kita potong nanti misalnya rencananya 12 mm Maka cutter paling tidak nanti tebalnya atau diameternya adalah 16 mm Untuk itu nanti kita akan memilih cutter yang tepat yang baik Ini ada beberapa cutter yang kita gunakan Untuk pekerjaan tersebut nanti coba kita akan memilih cutter end mill Kita akan menggunakan cutter end mill Kemudian kita tentukan ukurannya Karena cutter end mill banyak sekali ukurannya Misalnya ini ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang agak besar lagi Ini ada juga yang lebih besar Yang tepat yang kita pilih Sesuai dengan prediksi tadi, perkiraan tadi Maka cutter yang akan kita gunakan bisa menggunakan cutter yang berdiameter 16 Untuk menentukan cutter diameter 16 Memilihnya kita bisa melihat dari sini Membacanya dari sini Ini ada angka yang tertera di tubuh ya Badan cutter ini atau pisau end mill ini Ini ada angka 16 Kalau misalnya yang ini juga ada ini Sama Kalau ini ukurannya 20 Nanti yang kita gunakan yang mana Yang kelas nanti bisa dimulai dari cutter 16 Kalau yang ini lebih besar lagi Ini cutter 25 End mill 25 Sebelum kita memastikan cutter yang kita gunakan Kita harus memilih cutter yang baik itu yang semacam apa Untuk memilih cutter yang baik Di sini saya perlihatkan Ini ada dua cutter yang sama Dengan ukuran sama Sama-sama ukuran 20 Kita lihat ujungnya Ini kita lihat ujungnya Ini cutter ini sudah rusak Ini rusak Ini patah ini Jadi kalau kita paksakan untuk bekerja Ini tidak bisa nanti Ini sudah rusak Dari ujungnya Kemudian yang misalnya cutter ini Yang misalnya end mill ukur 25 ini Ini juga sudah rusak Ini tadi rusak mungkin sama Patah kayak begini Tapi kemudian dipotong Nah ini rencananya akan dibentuk ulang Diasah ulang Ini juga tidak bisa kita gunakan bekerja Kalau yang ini Yang ini bagus Yang ini cutternya masih bagus Kita lihat Kita amati permukaannya Ini berarti masih bagus Ini nanti masih bisa kita gunakan untuk bekerja Jadi untuk melakukan pekerjaan Seperti yang ada di tuntutan gambar kerja ini Nanti kita bisa memilih cutter end mill Misalnya kita bisa gunakan ukuran 16 Yang ini ukuran 16 Kita lihat dari tulisan yang ada di tubuhnya Tapi kalau misalnya tulisan dan kita tidak yakin Kita bisa ukur Kita ukur Pake alat ukur kita deteksi Kita deteksi Itu terbaca ukurannya 16 juga Nah dari sini sudah bisa kita pastikan bahwa nanti cutter yang kita gunakan Kita bisa menggunakan juga ini cutter ukuran 20 Karena ini kebetulan di sampel yang saya sampaikan ini yang 20 ini masih bagus Jadi nanti di sesi berikutnya pada saat sesi kerja Kita bisa menggunakan cutter ukuran 20 Untuk melakukan pekerjaan Pembuatan segi 6 beraturan ini Sehingga nanti akhir dari pekerjaan endingnya adalah Hasil terbentuknya ini Kepala segi 6 beraturan Demikian yang bisa saya sampaikan Untuk pelajaran pada pagi hari ini Sedikit semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi pada Pembelajaran berikutnya Yaitu nanti bagaimana cara kita Memasang cutter end mill pada mesin milling Terima kasih atas perhatian Saya ucapkan selamat belajar Semangat Dan tetap jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Terima kasih atas perhatian